Intro Ruang isolasi merupakan ruangan yang sistem udaranya didesain khusus untuk menangani pasien dengan penyakit infeksius atau menular agar terpisah dari pasien lain dan aman bagi perawat maupun dokter yang menangani pasien Hal ini bertujuan untuk meminimalisir jumlah orang yang infeksi dan juga untuk mempercepat penyembuhan pasien Penggunaan ruang isolasi juga diatur oleh Permenkes No.27 tahun 2017 tentang pedoman penjagaan dan pengendalian infeksi rumah sakit Di dalam ruang isolasi terdapat anti-room yang dirancang untuk memberikan airlock antara pasien dengan penyakit menular dan pasien dengan penyakit tidak menular atau pasien umum dan tenaga medis lain yang bertugas Airlock berada di sebelah ruang pasien Udara akan mengalir dari ruang anti-room ke ruang isolasi Kontrol tekanan dipertahankan oleh modulasi pasukan utama dan exhaust fan berdasarkan sinyal dari transfer tekanan yang terletak di dalam ruang isolasi Ruang isolasi ini tentu beda dengan ruang rawat inap biasa Hal yang paling membedakannya adalah tekanan udara dalam ruangan Ada dua jenis ruang isolasi yaitu ruangan yang menggunakan tekanan udara negatif dan tekanan udara positif Dalam video ini adalah ruang isolasi bertekanan negatif Yang artinya, udara dalam ruang isolasi lebih rendah dibanding udara luar Alat pengukur tekanan udara ini dinamakan magne helik Yang nantinya bisa dilihat seberapa besar tekanan yang diberikan sesuai dengan diagnosa dokter yang bertugas Selanjutnya, kita ke bagian exhaust cabinet Exhaust cabinet berfungsi menetralisir udara yang keluar dari ruang isolasi Di dalam exhaust cabinet, terdapat tiga jenis filter Yaitu Pre-filter Medium filter Dan HEPA filter Dan juga, terdapat UV light yang berfungsi untuk membunuh virus yang masuk ke dalam exhaust cabinet Agar udara di sekitar exhaust cabinet tetap bersih Dan partikel penyakit berbahaya tidak tertular Terima kasih telah menonton! Terima kasih.